Intro Pemirsa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada Christopher Daniel Sharif. Sebelumnya Christopher Daniel Sharif terlibat kecelakaan yang mengatibatkan 4 orang tewas dan belasan lainnya terluka pada Januari 2015 silam. Selain vonis 1 tahun 6 bulan penjara terdakwa juga didenda 10 juta rupiah. Sebelumnya Christopher Daniel Sharif terlibat kecelakaan yang mengatibatkan 4 orang tewas dan belasan lainnya terluka pada Januari 2015 di kawasan Kondok Indah, Jakarta. Namun terdakwa tidak perlu menjalani tahanan karena sudah menjalani masa percobaan selama 2 tahun. Menanggapi putusan Majelis Hakim di mana tuntutannya di bawah dari tuntutan jaksa yaitu 2,5 tahun, jaksa penutup mengatakan masih pikir-pikir. Dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang dan melukai belasan orang itu terdakwa dijerat dengan pasal 310 Undang-Undang Laut Luntas yang ancamannya hukuman hingga 11 tahun penjara.